Pemirsa kompleksnya problematika sosial di era sekarang ini memungkinkan terjadinya tekanan pesikis bagi setiap orang. Menyikapi fenomena itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, perencana meningkatkan layanan kesehatan mental atau pesikiater di RSUD. Dikatakan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif saat diwawancarai di RSUD Hamba pada 7 Agustus 2024. Saat ini ia khawatir terhadap maraknya kejadian-kejadian sosial yang terjadi. Hal tersebut menjadi fokus perhatiannya sebagai pemimpin. Menyikapi hal tersebut, guna terjaganya kesehatan mental dan kejiwaan masyarakat Batanghari, Bupati Fadil berencana akan meningkatkan layanan khusus pesikiater di Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah di wilayah Kabupaten Batanghari itu. Lanjut Bupati Fadil, hal apapun nantinya yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut, baik itu meliputi SDM maupun fasilitas, akan disiapkan pemerintah supaya mungkin. Terkhusus pada sumber daya manusia atau tenaga medis khusus pesikiater atau psikolog nantinya, pihaknya akan melakukan rekrutmen pada penerimaan yang akan datang. Ketika nanti dinyatakan lolos, sebelum bertugas, para ahli psikologi ini akan dibekali pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi sehingga siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Kita juga menginginkan di rumah sakit ini nanti, selain ramalan siar, bagaimana kita menangani dampak-dampak dari kejadian-kejadian. Kita tahu sekarang ada kejadian menyangkut sosial dengan tingkat-tingkat yang sedikit menkhawatirkan tentang psikologi, psikologi yang dialami menterai dengan tekanan jut seperti sana. Dan ini mungkin nanti kegiatan ini yang juga akan kita khususkan di rumah sakit Sambai. Kalau saat ini, mesti ditambah ya, karena dari data asfak kita bahwa rasionya belum-belum terpenuh. Tapi dengan adanya promosi tahun ini seolah bisa terpenuh. Tapi itu juga belum cukup, karena nanti kompetensi dari dokter ini harus kita tambah. Itu penting yang support, karena itu belum kembang. Terima kasih.